189 mahasiswa-mahasiswi STH Manokwari resmi dilepas untuk mengikuti pelaksanaan kuliah kerja nyata di enam kampung. Selama mengikuti KKN, mahasiswa-mahasiswi STH Manokwari itu diharapkan bisa membantu aparat kampung untuk memajukan wilayahnya, termasuk dalam persiapan mengikuti lomba antar kampung. Senin 17 Februari 2020, 189 mahasiswa-mahasiswi STH Manokwari angkatan 36 resmi dilepas untuk mengikuti pelaksanaan kuliah kerja nyata di enam kampung. Selama mengikuti KKN, mahasiswa-mahasiswi STH Manokwari itu diharapkan bisa membantu aparat kampung untuk memajukan wilayahnya, termasuk dalam persiapan mengikuti lomba antar kampung. Pendanggung jawab pelaksanaan KKN STH Manokwari tahun 2020, Marius Sakmav menyebut, 5 dari 6 kampung lokasi KKN 189 mahasiswa-mahasiswi STH Manokwari yang berasal dari dua angkatan itu, berada di wilayah Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan, sedangkan satu sisanya di wilayah dataran Pravi. Di singgung terkait banyaknya mahasiswa-mahasiswi yang berstatus sebagai pekerja di berbagai instansi, Marius menyebut mereka tetap wajib mengikuti pelaksanaan KKN tanpa pengecualian, karena kegiatan itu merupakan bagian dari mata kuliah. Yaitu kampung Bembek, Demini, Siwi, Waren, dan Gaya Baru. Semua di Momiwaren, Pak? Semua di Momiwaren, di distrik Momiwaren. Semua beda kampungnya saja. Ada jumlah mahasiswa yang kakain? Jadi jumlah KKN kita tahun ini 189. Ini merupakan jumlah yang terbanyak selama pelaksanaan KKN. Tapi tidak dalam satu angkatan. Ini ada dua angkatan. Pak, ini kan ada enam kelompok. Ya, satu di SP, satu di Pravi. Itu yang masuk di kampus Pravi SP3. Jadi mereka terfokus pada wilayah Pravi saja. Satu kelompok saja. Pak, kalau mahasiswa yang berstatus sebagai pegawai begitu, Pak? Kenapa? Itu kakainnya bagaimana? Apakah di sana juga? Sama. Jadi di enam wilayah ini, di Momiwaren maupun Pravi. Jadi tidak di pengekualian. Tidak di pengekualian. Karena ini kan bagian dari mata kuliah. Lanjut kata Marius, ada beberapa bidang yang direncanakan untuk bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa KKN, seperti bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan bidang budaya yang disesuaikan dengan kondisi kampung masing-masing. Bahkan mereka juga akan membantu aparat kampung untuk mempersiapkan wilayahnya, guna mengikuti lomba antar kampung tingkat kawupaten. Jadi kalau misalnya di bidang pemerintahan, itu bisa saja kita melihat pada kondisi wilayah kampung masing-masing. Misalnya dibuatkan pelatihan atau sosialisasi bagi aparat kampung, guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas mereka selama menjabat sebagai pegawai, istilahnya pegawai pemerintah aparat kampung. Memang ini yang sering diharapkan oleh pemerintahan kampung, karena banyak masyarakat, pegawai kampung itu memang kita tahulah, agak sedikit mengalami sedikit kelambatan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, karena sebagian mungkin juga yang belum tahu aturan-aturan yang disesuaikan. Berarti rata-rata di kampung di Mancel ini, Mereka yang meminta untuk pendampingan. Ya, salah satunya juga faktor ini tadi kemarin. Lomba antar kampung Pak ya? Ya, ada lomba antar kampung. Jadi mereka berharap juga mahasiswa bisa membantu mereka. Sementara itu Ketua STI Hamanokwari, Filip Wamafma berharap, agar ke-189 mahasiswa-mahasiswa STI Hamanokwari Angkatan 36, yang mengikuti pelaksanaan KKN selama 2 bulan di 6 kampung, bisa bersemangat dan memberikan kesan yang terbaik kepada masyarakat. Tidak hanya itu, Filip juga menghimbau agar mereka bisa melakukan berbagai kegiatan untuk menyemarakan disnatalis STI Hamanokwari, yang ke-45 di tengah masyarakat. Mungkin tidak akan terbuat. Ingat, sebab waktu di B2M sudah melakukan yang terbaik untuk fasilitas Anda, selanjutnya Anda sepeda sepenuh-sepenuh di depan. Saya akan memahami untuk berhubungan dengan orang yang tidak terhubungan dan berhubungan sekat-sekat-sekat-sekat-sekat-sekat-sekat-sekat-sekat-sekat-sekat-sekat-sekat-sekat-sekat. Sebagai bentuk perhatiannya Ketua STI Hamanokwari, Filip Wamafma juga memberikan bantuan uang tunai secara pribadi sebesar 5 juta rupiah kepada masing-masing kelompok KKN. Jeffrey Tandililing mengabarkan.